Terungkap rudal yang dipakai militer Israel memborbardir kamp pengusia Nusairat di Gaza pada Sabtu 8 Juni lalu. IDF diduga menggunakan rudal buatan India dalam pemboman yang menewaskan ratusan orang tersebut. Melansir Middle East Eye monitor Israel menjatuhkan rudal di kamp Nusairat, operasi tersebut demi menyelamatkan empat sandera yang ditahan oleh Hamas. Di sisi lain, sebanyak 210 orang tewas dan 400 lainnya mengalami luka-luka akibat pembantaian brutal Israel di kamp Nusairat, Gaza. Saksi mata mengaku melihat artileri dan pesawat tempur Israel melakukan serangan intens selama berjam-jam. Tidak hanya itu kendaraan militer Israel juga disebut merangsek memasuki wilayah timur dan barat laut kamp Nusairat. Belakangan terungkap jika rudal-rudal yang digunakan Israel diduga merupakan buatan India. Hal itu terungkap setelah video yang memperlihatkan pecahan roket bertuliskan buatan India beredar di media sosial. Dilansir dari Maktub Media, pada bulan lalu, Munition India Ltd atau MIL diizinkan mengirim senjata ke Israel. MIL adalah perusahaan sektor publik di bawah Kementerian Pertahanan India yang ada di New Delhi. Berdasarkan catatan, MIL telah diizinkan mengirimkan produknya ke Israel paling lambat Januari 2024. Perusahaan kembali mengajukan permohonan ekspor produk yang sama pada 18 April 2024 berdasarkan repeat order dari Israel. Aksi sekelompok bocah SMP di Jakarta mengolok-olok penderitaan anak Palestina tidak hanya menuai keceman warganet. Seorang jurnalis Gaza pun turut geram atas video yang beredar di media sosial tersebut. Bahkan kadisdik sampai buka suara dan meminta maaf kepada publik. Seorang jurnalis perang asli kelahiran Gaza-Palestina bernama Yosef Al-Helo memposting ulang video tersebut. Dia geram dan mempertanyakan asal dari bocah yang ada di video. Jurnalis Palestina yang berbasis di London ini pun turut mengecam orang tua dari para bocah perempuan itu yang dianggapnya tidak bisa mendidik mereka. Sementara itu pihak dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas perilaku lima pelajar yang mengolok-olok Palestina saat sedang makan di restoran cepat saji. Laksana tugas kadisdik DKI Jakarta Budi Awaludin mewakili orang tua siswi yang bersangkutan meminta maaf atas video tersebut. Ucapan permintaan maaf itu disampaikan dalam jumpa pers di kantor distik DKI Jakarta pada Rabu 12 Juni. Budi Berujar pihaknya telah berkoordinasi dan menggelar rapat bersama Mabes Polri, Ulda Metro Jaya, Kementerian Agama, KPAI, Kesbankpol, Dinas, PPA, APP, dan para kepala sekolah. Distik DKI memberikan sanksi kepada lima siswi tersebut dengan wajib lapor selama seminggu. Kelima siswi tersebut juga bakal dibina, termasuk diberikan pemulihan mental serta lewasan kebangsaan. Kematian Komandan Senior Hezbollah Yakti Talib Salim Abdullah akibat serangan Israel memicu amarah di Lebanon. Kelompok Hezbollah membalas dendam dengan meluncurkan lebih dari seratus rudal. Ratusan rudal diluncurkan dari Lebanon Selatan ke Galilea, Israel Utara. Surat kabar Israel ma'arif menyebutkan bahwa Israel Utara menjadi sasaran pemboman besar-besaran dari Lebanon hari ini. Sementara itu, sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dilaporkan kewalahan menangkis rentetan serangan Hezbollah. Inilah video yang memperlihatkan Iron Dome Israel gagal menghadapi serangan rudal dari Lebanon. Video memperlihatkan detik-detik sejumlah rudal diluncurkan ke pangkalan udara Israel di Meron. Asap putih membumbung tinggi di wilayah tersebut. Sementara dalam video lain memperlihatkan puluhan rudal menghujani langit Israel. Video tersebut juga diiringi suara ledakan kerudal bertubi-tubi. Belum diketahui apakah ada korban dari pihak Israel maupun kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan Hezbollah. I. I. selamat menikmati 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 download